Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan menkominfo, Johny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G bakti kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan, Plate rupanya jatuh sakit di rutan kejari Jakarta Selatan. Akibatnya, tim penyidik Jambitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jambitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi pada Rabu Malam, 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan, tak mengetahui sejak kapan Johny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu, karena merupakan jadwal Johny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya, tim penyidik Jambitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut, dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johny G. Plate. Sebab, kejaksaan telah memanggil dokter kerutan kejari Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johny G. Plate di rutan kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun, Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut takkan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jambitsus Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!